Tim Kosmo JNA harus puas bermain imbang saat menghadapi Black Steel Papua dengan skor akhir 1-1. Sementara pendekar United sukses menundukan Sadakata United dengan skor 4-0. Begitu juga dengan Moncong Bulo mampu mendekuk Kinantan FC dengan skor 4-1. Pekan ke-7 Liga Putsal Profesional 2023-2024 yang berlangsung di Gorbang Soma Pontianak pada minggu siang hingga minggu malam berakhir. Rangkaian laga hari ke-2 Pekan ke-7 ini dibuka dengan Big Mat Kosmo JNA FC melawan Black Steel Papua yang tanpa pemenang. Menghadapi Kosmo JNA, Black Steel sejatinya sempat tertinggal lebih dulu karena gol yang diciptakan Reja Yamani di babak pertama. Namun pada babak kedua, Black Steel akhir berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi dari Francisco Mateus. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di dalam kelas main sementara yaitu posisi 3 dan 4. Sementara pendekar United sukses menundukkan Sadakata United dengan skor 4-0. Tambahan 3 poin ini membuat klub milik Atta Halilintar ini naik satu peringkat ke posisi 7 dengan menggeser halus FC. Begitu juga dengan Moncong Bulo mampu menekuk Kinantan FC dengan skor 4-1. Kemenangan ini membuat Moncong Bulo naik ke posisi 8 dari tempat ke-11. Sedangkan lawannya turun ke peringkat 10. Dari Pontianak, Bu Unjuniar, Ainews melaporkan.